Intro Polarimandar TV, media informatif pembangunan daerah Intro Intro Musrembang pada hari keempat di Kabupaten Polarimandar masih diwarnai antusiasme partisipasi masyarakat serta stakeholder terkait yang terlaksana Kamis 9 Maret 2023 di Kecamatan Polewali, Binuang, Matakali, dan Andriapi. Hal penting yang terungkap yaitu terkait permasalahan stunting, anak putus sekolah, aspirasi infrastruktur, sarana dan prasarana sekolah dan pertanian, serta sektor kesehatan, hingga jaringan internet desa dan BUMDES, kemiskinan ekstrim di Polewali Mandar, serta kewaspadaan akan potensi bencana alam. Hadir pada kesempatan ini Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar, Wakil Bupati Polewali Mandar H.M. Natsi Rahmat, Asisten Setda, Kepala Perangkat Daerah, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar, TNI Polri, Camat, Kades dan Lurah, LSM, BNN, Forum Anak, Tokoh Masyarakat, Tim Delegasi Musrembang tahun 2023. Marwan Ridwan, Ketua Forum Anak Kecamatan Polewali menyampaikan aspirasi melalui Musrembang ini. Berharap semua pihak lebih memperhatikan tentang masalah Forum Anak di Kabupaten Polewali Mandar, khususnya di Kecamatan Polewali, karena banyak permasalahan generasi muda yang dapat merusak masa depan bangsa. Terima kasih, harapan saya kepada pemerintah tentang terkaitnya Forum Anak ini, salah satu lebih memperhatikan tentang masalah Forum Anak yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, khususnya di Kecamatan Polewali Mandar. Karena banyak sekali anak-anak yang perlu diperhatikan dalam situasi seperti kondisian saat ini, yang harus kita perhatikan dalam mengenai tentang masalah Forum Anak yang akan beratang di masa depan nanti. Terima kasih. Terkait hal ini, Syarifuddin Wahab, Ciamat Polewali mengatakan, untuk saat ini keterlibatan pemerintah terkait Forum Anak karena semua kecamatan membentuk Forum Anak. Di Kecamatan Polewali, pemerintah telah memperhatikan terkait anak di wilayah ini dengan adanya ruang khusus di Kecamatan Polewali bagi anak yang didapatkan hal negatif. Alhamdulillah kami betul-betul sangat memperhatikan ini, apalagi di wilayah kota Kecamatan Polewali, bahkan Kecamatan Polewali kemarin ini ada membentuk suatu ruangan khusus. Suatu ruangan khusus itu memang diperuntukkan untuk perungan anak di wilayah Kecamatan Polewali. Silakan, tempat itu dijadikan tempat mungkin ada masukan-masukan mengenai apa-apa yang terjadi di anak-anak kita yang saat ini yang kita dapatkan banyak melakukan hal-hal yang negatif. Nah, dengan adanya yang kami siapkan kemarin tempat di sini, ya sekarang dia sudah paham dan memahami hal-hal apa yang dilakukan dari segi positifnya, termasuk kegiatan yang mereka lakukan. Musrembang yang dihadiri Bupati Polewali Mandar di Kecamatan Binuang, usulan yang mengumuka yaitu pembangunan sarana dan parasarana, drainase antisipasi banjir, kantor pemerintah desa atau kelurahan, rehabilitasi irigasi pertanian, infrastruktur jalan, dan lainnya. Sedangkan pada Musrembang Kecamatan Matakali, usulan pemerintah desa diantaranya rehabilitasi jalan, pembangunan rehabilitasi irigasi tersier, infrastruktur sekolah, dan mesin traktor. Kemudian pada Musrembang di Kecamatan Andriapi, aspirasi terkait pengelolaan BUMDES, jaringan internet, dan rehabilitasi gedung pertemuan kantor Kecamatan. Pada Musrembang Kecamatan Andriapi, Amiruddin Wakil Ketua DPRD Polewali Mandar menyebutkan, Musrembang adalah proses penyampaian usulan atau aspirasi. Harapan masyarakat menjadi tempat penyampaian kebutuhan yang menjadi pokok permasalahan tingkat bawah. Musrembang tahun lalu mungkin tahun ini juga sudah ada beberapa bagian yang sudah terselesaikan, tampaknya masih dalam proses penyelesaian. Salah satu diantaranya yang disampaikan oleh Bacama tadi adalah sungai yang ada di depan Bacama, Sungai Lebani yang hampir putus dan sudah mengeruh beberapa sawah yang ada di sekitarnya. Insya Allah tahun ini sudah masuk di perencanaan pembangunan untuk dikerjakan pada tahun ini. Nah itu yang saya maksud tadi, ini bahagia sinergi antara pokok-pokok pikiran DBMD dan hasil Musrembang. Problem kita hari ini adalah setelah penetapan APBD, tanggal 28 Desember, turun peraturan Menteri Keuangan dengan nomor 212. Ya kalau kita sering notur, biasanya 212 itu istilahnya sudah sampai. Nah yang punya kapak itu. seluruh apa yang sudah diertiak antara DPRD dengan tim agar yang sering kita bahas bersama dengan komunitas daerah berumpa kembali. Berumpa kembali. Tim Wartakom Info SP, Polewali Mandar Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!